. Militer Rusia merilis informasi terbaru operasi militer khusus di Ukraina tanggal 9 Juli. Curu bicara militer Rusia Igor Konashenkov mengatakan pesawat Su-35S dan MiG-31BM Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 2 SU-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Beresnego Fatoye dan Cervonaya Dolina, wilayah Nikolayev. Selain itu, sarana pertahanan udara Rusia menghancurkan 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina di Kharkov dan Donetsk. Enam proyektil yang diluncurkan oleh MRLS Uragan telah dicegat di dekat Dolgenkoye, wilayah Kharkov, dan Gornoye, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 239 pesawat dan 137 helikopter, 1.503 kendaraan udara tak berawak, 353 sistem rudal anti-pesawat angkatan bersenjata Ukraina dieliminir. Juga 3.994 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 738 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.117 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 4.099 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari Kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 300 prajurit Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 136 invasi Rusia, total 37.200 tentara Rusia meninggal. Belum ada tanda-tanda konflik berakhir. Amerika Serikat kembali mengumumkan bantuan militer ke Kyiv termasuk rudal jarak menengah Himars. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!